Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity mungkin pada video unboxing sebelumnya ada yang penasaran ya tentang PCB kiriman dari PCBWay yang bentuknya sama seperti OLED Oscilloscope yang kemarin ya, OLED Oscilloscope dan kemudian yang penasaran itu sama yang ini nih sama yang ini ya kita coba nah ini dia, yang bentuknya sama itu tujuannya adalah bentuk seperti ini untuk bisa dimasukkan ke dalam baterai holder seperti ini baterai holder seperti ini jadi ini cocok ya, dimasukkan seperti ini, bentuknya sama dimensinya sama nah seperti ini jadi kita langsung aja gak memperlihatkan perakitan karena samalah, perakitan seperti ini jadi kita lihat hasilnya setelah diisi komponen yaitu seperti ini rangkaian ini merupakan sama seperti ini OLED Oscilloscope namun ini bernama G-Oscilloscope ya dari Silicon Valley dan ini mempunyai fitur input, dual input ya channel 1 dan channel 2 ini switch ACDC kemudian ada keluaran POM sama DDS ya itu dia dan ini untuk switch ACDC saya tidak fungsikan karena ada sedikit kesalahan dalam pembuatan library saya ini jadi saya langsungkan untuk fungsi DC ya DC maksimal 5V yang tidak seperti ini ini bisa di atas 5V ya kalau ini harus 5V karena ini langsung terhubung dengan pin ADC nya ADMega oke kita akan coba cek ini ya oke ini tampilan awal ya untuk yang atas ini atas ini ini adalah rentang tegangan channel 1 ya kemudian yang bawahnya adalah sumbu waktu ya rentang sumbu waktu kemudian yang ketiga ini DDS DDS untuk menghidupkan atau mematikan PWM DDS function generator ya ini untuk menghidupkan 100 100 edge ya ini untuk mematikan kemudian ini untuk bentuk ya switching bentuk gelombang dari PWM DDS function ya ada send saw air saw kemudian triangle noise ya seperti itulah kemudian selanjutnya ini frekuensi adalah penghitung frekuensi DDS PWM function generator kemudian ini untuk penghitung frekuensi on off ya cuman DDS generator nanti dimatikan oke halaman selanjutnya ini dia ini merupakan rentang tegangan channel 1 ya kemudian ini rentang tegangan channel 2 kemudian selanjutnya ini rentang sumbu waktu ya kemudian ini untuk real real time sampling ya dilewati menunya terlewati kemudian selanjutnya mode pemicu ya ini mode pemicu ada auto normal kemudian selanjutnya adalah sumber pemicu ya ini trigger 1 trigger 2 oke ini untuk ini tanda panah di pinggir angka ya untuk ke atas dan ke bawah oke kemudian selanjutnya trigger level ya pemicu tingkat trigger kemudian ini run peralian antara run dan hold ya untuk tampilan ini selanjutnya nah ini dia ini ada 2 ya untuk channel 1 dan channel 2 ini item pengaturan untuk channel 1 dan channel 2 ini sama channel 1 ini channel 2 ini peralihan antara menyembunyikan atau menampilkan ya ini on channel 1 channel 2 on nanti bisa di off kan atau di invert ya channel 1 dan channel 2 oke kemudian posisi ini on off ini adalah rentang tegangan dan ini tampilan posisi vertikal tampilan bentuk gelombang nanti offsetnya bisa dinaik turun oke kita nanti dicoba ya kemudian ini ya untuk channel 2 selanjutnya ini dia halaman selanjutnya ini rentang tegangan channel 1 ini ada sumbu waktu ya rentang sumbu waktu kemudian ini FFT untuk channel 1 ya ini khusus channel 1 gak bisa channel 2 oke untuk menampilkannya tekan tombol ini ini masuk ke spektrum FFT ya ini untuk keluar lagi oke kemudian selanjutnya ini untuk menampilkan hasil pengukuran rasio frekuensi dan tugas ya oke bisa dilihat ini ada tampilan di atas kemudian ini untuk mematikan tampilkan ini untuk matikan oke kemudian ini selanjutnya untuk menampilkan voltase hasil pengukuran ya jadi ini bisa ditampilkan seperti ini cuman layarnya dipenuhi sama ini untuk mematikan ya ini selanjutnya untuk PWM ya ini ini untuk generator pulsa PWM pengaturannya kemudian dati sama aja ini untuk dati cycle PWM ya ini 50% tengahnya bisa kita tambah atau kurangi seperti ini oke selanjutnya kita akan mencoba ya DDS ya DDS ke input 1 ya channel 1 kita akan coba ini kita akan coba DDS oke ini belum ini ada 2 ya ini untuk channel 1 dan channel 2 channel 2 kenapa ada walaupun tidak dimasukkan sinyal karena channel 2 terpengaruh sama channel 1 karena ini impedansinya tinggi nanti kita bisa matikan untuk channel 2 ya oke kita hidupkan DDS nya oke ini dia tampilannya ini channel 1 dan channel 2 tampil kita akan matikan channel 2 ya nah ini dia on kita matikan sama ini nah yang tampil adalah channel 1 ya kemudian untuk offset ini bisa digeser ya offset nya bisa ke atas oke bisa ini bisa kita reset kalau reset dua-duanya ya ini reset bisa ke bawah nah ini offset nya bisa ke bawah oke kita reset nah itu dia ini bisa di invert ya ini bisa di atas bisa di bawah nanti untuk membandingkan ya channel 1 atau channel 2 ketika ketika dua-duanya aktif bisa dibandingkan untuk di atas dan di bawah bentuk sinyal tampilan bisa di fullscreen caranya untuk menekan tombol 2 ini ini dia tampilannya fullscreen selanjutnya kita coba pwm pwm generator ini dia pwm nya sudah aktif ya ini 101 kHz ini tampilan 1 kHz ini 50 dati nya dati cycle 50 ini terukur di atas ini ukuran frekuensi nya di atas oke tampilan dari DDS ini akan saya tampilkan di OLED osiloskop yang radio pence yang kemarin dibikin namun sayangnya OLED nya hanya ada 1 jadi saya akan pindahkan dulu ini ground sudah tersambung sama ground input yang radio pence oke kemudian sinyalnya sinyal saya masukkan ke sinyal input yang radio pence nah kemudian OLED nya saya akan pindahkan saya akan pindahkan oke saya hanya akan mengubah bentuk sinyalnya kita hidupkan oke ini dia bentuknya bentuknya sineweb bagus sekali 100 edge 50% data cycle oke bagus sekali tampilnya kita akan coba dulu pembesarannya dan ini saya akan 5 ya oke 10 aja biar kelihatan oke ini bentuk sineweb bentuk lainnya kita akan tampilkan nah ini dia ini ada saw ini invert saw kemudian ini triangle ini noise ya nah ini apa ya noise oke ini dia tampilannya jadi dua-duanya oke ya dua-duanya OLED oscilloscope maupun geosiloscope sama-sama bagusnya ya menurut saya ini dia sineweb oke seperti itu sayangnya ini tombolnya ya sudah agak macet gak seperti ini masih bagus ini kemarin tombolnya udah agak macet oke itu dia untuk review geosiloscope ya terima kasih telah menonton sampai jumpa terima kasih telah menonton